Yogyakarta telah dinobatkan sebagai kota batik dunia. Sebagai warga Yogyakarta, tentunya kita berkewajiban bertanggung jawab terhadap gelar tersebut. Generasi muda juga diharapkan lebih memahami tentang batik secara lebih detail. Saya mengapresiasi penelitian kerajaan ini yang diinisiasi oleh komunitas anak muda, cinta, seni, dan passion. Oleh karena bagaimanapun juga dari generasi muda inilah harapan kita untuk kelangsungan kemasa yang akan datang. Dewan Kerajaan Nasional, dalam lingkup tugasnya adalah membina di bidang seni dan karya. Oleh karena acara ini menangkan seni kerajaan batik tulis khususnya, maka sudah barang tentu kami memberikan support dan apresiasi. Terlebih lagi dengan ditutupkannya Yogyakarta sebagai kota batik dunia oleh World Craft Council, yaitu Badan Kerajaan Dunia, yang berafiliasi dengan UNESCO, maka menyebabkan kita sebagai warga Yogyakarta harus cukup dan menjalankan jalan-jalan kebenaran tersebut. Perkembangan zaman membuat batik tulis dilebur oleh teknologi. Keberadaan batik tulis sekian terancam dengan adanya tekstil bermotif batik atau yang lebih dikenal dengan batik printing. Mahasiswa isi Yogyakarta yang bergelut di bidang batik ingin turut melestarikan warisan budaya Indonesia melalui karya-karya busana dengan menggunakan bahan utama batik tulis. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!